Selamat pagi ya Headers Bagaimana kabar ya Headers paginya? Luar biasa ya Nah pagi ini kita akan datang Bapak di Tuhan Kita akan sembah Tuhan pagi ini Buku caikok Pagi ini Mungkin Mengajar ya Headers semua Kita datang sembah Tuhan ya Pagi ini ya Sudah siap semuanya? Kalau kita datang kepada Tuhan Yuk kita datang dengan sekenal hati kita Kita buka hati kita Kita datang kepada Tuhan Dan katakan Tuhan ini aku Ini hidupku Jangan datang kepada Tuhan dengan Apa ya Dengan malas gitu Kalau malas Jujur aja sama Tuhan Tuhan sejujurnya aku malas ini Tuhan Sejujurnya aku lagi jenuh Tuhan Bicara terus terang sama Tuhan Akan tak buka Dia Tuhan Yang mau menjadi sahabat kita Mau menjadi sahabat yang lidir semuanya Aduh aku ingin curhat sama Tuhan Boleh ya Nah ini kita minta yuk sama Tuhan Karena Tuhan sudah menantikan kita semua ya Yang lidir semuanya datang kepadanya Tetap pada Tuhan Arahkan hati kita Pada Tuhan Tetapkan semua permasalahan hidup kita Semua problem Semua hal-hal yang mungkin mengganjalan di kita Tapi ini ada ganjalan coach Di hatiku Datang pada Tuhan dan berkata Tuhan ini loh ada ganjalan di hatiku Tapi pakai ini aku mau datang kepada Tuhan Ya Yuk kita datang kepada Tuhan Selamat pagi Tuhan Karena bersyukur untuk semua Kerenmu Ini hidup kami Ini anak-anakmu Tuhan Kamu datang Tadi hidup kepadanya Ini kami Terima kasih Tadi hidup kami 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 Selamat menikmati. 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 Terima kasih. 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 bagian yang pertama coach harap kalian masih ingat ya yang pertama bagian pertama adalah berdoa pemimpin yang kandahati memiliki kehidupan berdoa memiliki jam-jam untuk berdoa kenapa demikian? karena pada saat kita berdoa artinya kita sedang mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan kalau kalian engkau dan coach dia kita punya kehidupan berdoa kita ini sedang mengandalkan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas berarti sebaliknya ya kalau kita tidak pernah berdoa jarang berdoa apa yang terjadi? apa artinya? artinya kita sedang mengandalkan kekuatan manusia yang terbatas pilih mana? kekuatan yang tidak terbatas datangnya dari Tuhan atau kekuatan yang terbatas yang berasal dari kita sendiri? tentu jawabannya kita mengandalkan kekuatan Tuhan artinya miliki ayo kalian semua miliki kehidupan berdoa ada jam-jam berdoa khusus tidak hanya makan pagi siang, sore, malam berdoanya tapi kalian yang leaders kita semua sempatkan luangkan waktu tetapkan waktu jam-jam untuk berdoa kepada Tuhan ya yang kedua bagian yang kedua kita juga sudah belajar yang leaders pemimpin yang rendah hati bagian kedua yaitu memiliki ketekunan kalau kita bertekun dalam satu hal akan membuahkan hasil yang luar biasa ketika engkau dan coach dia belajar untuk bertekun untuk hal yang baik loh ya hasilnya akan luar biasa bertekun dalam berdoa ayo berdoa setiap hari doakan keluarga doakan kota dimana kita tinggal sekarang ini dan bangsa Indonesia mengalami lawatan Tuhan dilindungi Tuhan dibebaskan diluputkan dari semua yang jahat semua virus wabah sakit penyakit bertekun setiap dalam doa ketika kita bertekun artinya kita punya karakter yang baik sebaliknya dari arti dari ketekunan yaitu kemalasan ini adalah yang harus kita buang kita hindarkan jangan sampai ada kemalasan dalam hidup kita ya artinya setiap hari latihan untuk bertekun ini kita kembangkan setiap hari bertekun bangun pagi yang diudas hal yang sederhana tentang bangun pagi berapa banyak diantara kita di masa-masa seperti ini punya ketekunan kesetiaan bangun pagi jam berapa coach jam berapa coba jam 5 pagi ya mungkin ada satu dua tapi coach berdoa berharap kalian punya ketekunan jam doa pagi punya jam-jam dido pada waktu pagi hari baca kitab juga ayo bertekun setiap baca firman minimal 5 pasal setiap hari ya apalagi bertekun hal yang baik yang lainnya hormati orang tua hormati sayangi keluarga oke tidak hanya pada saat kita mendapat yang baik kita mendapat berkat kado dari orang tua tapi setiap saat hormati orang tua kita sayangi mereka dan juga untuk guru-guru kalian hormati sayangi mereka jadi yang kedua adalah bertekun oke pemimpin memiliki kehidupan berdoa pemimpin yang mendahati juga memiliki ketekunan dan yang ketiga yang kemarin kami selalu kita sudah belajar bersama-sama yaitu pemimpin yang mendahati adalah yang punya hati terbuka untuk nasihat untuk koreksi jadi hati yang mudah dikoreksi atau diberi nasihat hari-hari ini mungkin yang leader sering menerima nasihat dari orang tua keluarga kecenderungan hatimu ketika menerima nasihat dari orang tua apakah happy kalian gembira atau kalian cenderung sebaliknya tapi yang leaders dengan dasar pengertian bahwa tujuan nasihat itu ialah sebetulnya timbul dari hati yang mulih hati yang terus ikhlas hati yang penuh kasih makanya yang leaders akan tahu akan paham ketika kau terima nasihat nasihat sebetulnya kita sedang menerima cinta kasih nasihat datangnya dari orang tua kita terima nasihat kita sedang menerima cinta kasih dari orang tua engkau terima nasihat dari coach dari gurumu engkau sedang terima cinta kasih dari gurumu dan demikian dan demikian sebaliknya yang leaders saat kita menolak nasihat saat kita menolak semua masukan teguran dari orang tua kita hati-hati kita sedang menolak cinta kasih mereka kalau kau sedang menolak anjuran nasihat dari coach dari kembali yang ada dari guru yang ada hati-hati artinya engkau juga sedang menolak cinta kasih mereka jadi leaders ayo miliki sikap hati yang mudah dikoreksi atau mudah terima saran nasihat ketika kita berhenti menerima saran atau nasihat artinya kita sedang berhenti untuk bertumbuh karena mau tidak mau suka tidak suka pertumbuhan kita dipengaruhi oleh nasihat semakin kita menutup diri kita tidak mau diberitahu kita tidak mau diberi nasihat kita sedang tidak kemana-mana kita sedang berhenti dalam proses pertumbuhan yang Tuhan berikan jadi leaders yang ketiga mari koreksi periksa diri masing-masing apakah kamu masih terbuka dengan nasihat atau anda sedang menutup diri dari nasihat masukan orang lain kalau anda sedang mengalami menutup diri ayo pada pakti hari ini sempat mulai buka hati untuk nasihat untuk kita terima dan kita bertumbuh amin jadi ada tiga ya yang pertama berdoa kehidupan berdoa yang kedua bertekun dalam hal yang baik perkara kecilnya bertekun dalam doa pagi dalam bangun pagi dan yang ketiga adalah hati yang terbuka untuk koreksi untuk nasihat sebagi tak bertumbuh sebenarnya mirip dengan warna baju yang kutus dia sebagi pada kesempatan ini ya warnanya hijau ya hijau sama dengan tanaman di sebelah di samping kutus dia hijau artinya bertumbuh ada bertumbuhan kalau kita bertumbuh kita akan berbuah kalau kita berhenti bertumbuh tidak akan menghasilkan buah bahkan akan binasa jadi ayo bertumbuh dengan cara terima nasihat terima saran ya pada hari ini kita mau belajar untuk yang bagian selanjutnya tentang pembimbing yang terlihat yang bagian keempat sebelumnya kita mau buka dulu dalam masmur oh maaf dalam lukas kita buka dulu dalam lukas terlebih dahulu ya kita buka dulu dalam lukas pasal yang pertama ya buka sama-sama lukas pasal yang pertama ayat 53 oke lukas pasal 1 ayat 53 ayo beliti catat yang belum bawa catatan kubah catatan firman kudusia setunggu dalam 15 detik ya yuk siapkan dengan cepat catatan kubah di atas meja dimana kau duduk sekarang cari tempat yang enak untuk kalian bisa yang nyaman untuk kalian bisa dengarkan firman memperhatikan dan catatnya kita mau awali dengan satu ayat ini lukas 1 ayat 53 oke sudah siap semuanya lukas berapa lukas 1 ayat berapa 53 kudusia saya akan bacakan lukas 1 ayat 53 siap semuanya ya lukas 1 ayat 53 ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar yang lulus kalau kita mau tangkap kita mau dengarkan firman setiap pagi kita mau menganggap firman pada bagarin adalah yang berharga dan kita tidak mau remeh kita mesti di posisi orang yang lapar lapar seperti apa lapar dalam arti kita rindu jiwa hati kita hidup kita di penifirman Tuhan Alkitab berkata ketika kita lapar dia akan melimpahkan segala yang baik ketika kita ketika kudus dia sedang kalian lapar dengan firman Tuhan akan melimpahi melimpahkan artinya melimpahkan memberi dengan sangat banyak limpah limpah apa segala yang yang baik nah Yano Hidus kalau engkau mau hidupmu dilimpah dengan segala yang baik mari miliki sikap hati yang lapar ya kalau kita kenyang ya kalau kita di posisi kenyang makanan seenak apapun di meja kalau kita sudah posisi perut kita kenyang bisa dipastikan kita tidak akan makan meskipun makanan di hadapan kita adalah makanan yang kita suka yang enak tapi kalau ya kalau posisi kita lapar bahkan makanan yang tidak kita suka pun kemungkinan besar kita akan menyantapnya apalagi makanan favorit kita dalam posisi lapar kita akan menghabiskannya bahkan kita tambah betul tidak nah yang hari yang sama yang leaders kalau engkau dan kutus kita merasa lapar akan firman satu kata firman saja itu akan membuat kita mata kita bercahaya dan kita mau lebih ayo aku lapar kasih lebih tapi kalau engkau merasakannya engkau akan menolak firman hati-hati yang leaders kutus berdoa engkau setiap saat punya rasa lapar dan haus akan Tuhan sehingga setiap Tuhan berfirman kita akan menerima dengan sangat kuat dengan sangat mudah untuk menyerapnya ini ayat dasar kita firman kita untuk pagi hari ini dan untuk yang kedepan miliki sikap hati yang lapar akan kebenaran firman sehingga engkau akan terus berjaga jika tidak terlambat jam devosion jam 8 sebelum jam 8 jam 8 kurang 5 engkau sudah stand by sudah siap dengan catatan firman menunggu firman disampaikan tapi kalau engkau merasakannya jam setengah 9 baru bangun jam 8 baru bangun itu yang kita tidak mau itu yang harus harap tidak terjadi lagi jam 7 maksimal sudah bangun pagi mandi sarapan dan sebagainya lalu jam 8 kurang 5 menit atau 7 lebih 55 sudah siap di meja bukan di atas kasur karena potusia sangat tahu beberapa di antara kalian devosion di atas kasur hasilnya tidur hindari cari meja duduk yang nyaman bukan di atas kasur mungkin kalau bisa jauh dari kebisingan kita dengarkan firman baik jadi sekali lagi ia melimpahkan segala yang baik kepada anak lapar amin kita masuk kepada bagian firman pemimpin yang rendah hati episode keempat ingat yang pertama berdoa yang kedua bertakung yang ketiga hati mudah dikoreksi untuk kita terus bertumbuh yang keempat ini mari buka sama-sama dalam masmur 37 ayat yang ke 11 masmur 37 ayat yang ke 11 oke sudah semua masmur 37 ayat yang ke 11 di ayat ini kita mau diingatkan lagi kenapa kita mesti menjadi pemimpin yang rendah hati kenapa kita tidak cukup pemimpin kenapa harus ada tambahan di belakangnya yang rendah hati kenapa demikian dia sudah belajar untuk berdoa untuk bertukung untuk hati mudah dikoreksi apa yang kita dapatkan kalau kita memiliki sikap hati pemimpin yang rendah hati masmur 37 siapkan catatannya bagian yang penting yang kalian berkata wah ini firman yang bagus ada kalimat yang bagus nancap di hati ke catat tidak semua kata-kata dari penyampaian mas di dicatat tidak harus yang penting adalah wah ini kalimat ini menancap di hati itu yang kalian catat dan ayat firmannya kalian catat juga masmur 37 ayat yang 11 siap masmur 37 ayat yang 11 masmur 37 11 tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena limpah-limpah masmur bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah yang kesejahteraan kesejahteraan dalam hal dalam hal mungkin bukan mungkin ya kalau Tuhan kasih pasti dalam hal keuangan dalam hal kesehatan dalam aspek jiwa dan roh dan tubuh kita sejahtera dan berlimpah-limpah kita juga bergembira kita juga mewarisi negeri apa yang harus kita miliki rendah hati kita berkata tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah yang namanya warisan atau mewarisi negeri kita sedang menerima dari atas turun ke bawah dari atas turun kepada kita itu mewarisi yang leaders artinya ada bagian yang namanya kerja keras itu kita bisa apa namanya kita kerjakan juga tapi ketika saat kita menerima dari atas turun kepada kita bagian kita hanya menerima kita menerima dari atas turun kepada kita itu artinya mewarisi yang leaders ada bagian kita untuk kerja keras ada bagian kita hanya menerima caranya gimana kuncinya apa miliki sikap keren dan hati dan untuk memiliki sikap keren dan hati itu perlu latihan perlu proses mungkin tidak bisa jadi instans seketika satu hari tapi perlu waktu perlu proses perlu dilatih dibiasakan yang belum punya kebiasaan berdoa dilatih punya jam berdoa amin ya leaders engkau yang tidak memiliki sikap bertekun masih dalam kemalasan perlu dilatih untuk tidak malas dan terus bertekun dan yang ketiga ketika kita tidak punya hati untuk terima nasihat anjuran ayo miliki sikap hati dengan bertekun terima nasihat yang keempat yang keempat apa itu kita mau masuk yang keempat yang di sikap hati juga kita mau buka sama-sama dalam dua korintus ya kita buka sama-sama dalam dua korintus 9 ayat 13 dua korintus 9 ayat 13 2 korintus 9 ayat 13 saya semua boleh dicatat ayat yang ketiga yang kita mau belajar 2 korintus 9 ayat 13 mari kita buka sama-sama boleh baca sama-sama 2 korintus 9 ayat 13 2 3 dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu mereka memuliakan Allah karena ketatan kamu dalam pengakuan akan injil kristus dan karena kemurahan hatimu garis bawah 2 korintus 9 ayat 13 dan karena kemurahan hatimu garis bawah dalam apa dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang garis baik kemurahan hatimu yang kalau kita ini murah hati kita akan begitu mudah untuk peduli dengan sekitar kita jadi bagian yang keempat pemimpin yang gandah hati adalah pemimpin yang memiliki kemurahan hati hatinya limpah bukan hati yang tekor tapi hatinya limpah kalau engkau dan God punya hati yang limpah kita punya kemurahan hati apa yang terjadi kita akan dengan sangat mudah peduli dengan sekitar kita amin yang hal membagikan dalam hal ber bagi yang harus diketahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bergerak bukan Tuhan yang kiam artinya Tuhan yang terus membawa kita dari satu level ke level berikutnya artinya ada pertumbuhan Tuhan bergerak juga artinya kita bergerak ada kegerakan ada lawatan Tuhan dalam beberapa waktu ini ke depan juga kita akan terus melayani yang kita harus memberkati banyak orang kita berbagi kita berbagi banyak hal untuk menolong kebutuhan mereka dan juga kita akan terus bagikan firman kita mendoakan orang-orang hari ini kita lakukan itu yang kita pergi ke desa desa kita layani orang-orang segerhana di sana kita bantu kita support kebutuhan mereka kalau kau tergerak ambil bagian dalam pelayanan ini ke desa desa kau boleh segera hubungi coach atau gembala kelas atau boleh juga hubungi ke igles school aku mau ambil bagian dalam pelayanan ke desa desa atau memberkati orang memberkati kota juga nah ya leaders ketika kita murah hati dengan banyak orang dengan sekitar kita sehingga apa yang terjadi sekitar kita akan merasakan dampak dimana kita itu beredar kalau kau berada di tengah-tengah keluarga musat ini dan hatimu limpah kau murah hati keluarga mu tentu akan senang ya leaders keluarga kita akan merasakan dampak itu dampak dari kemuran hati sebaliknya kalau kita tidak murah hati itu akan sungguh menyakitkan ya kalau kita misalnya kakak beradik kau sebagai kakak atau sebagai adik kau punya sesuatu lebih dan kau tahu kau bisa bagikan ke saudaramu ke kakakmu ke adikmu atau kepada siapa mari kerjakan bagikan itu kau punya dua coklat kau bisa bagikan yang satu kepada kakak atau adikmu itu artinya murah hati kau punya dua coklat kau simpan sendiri nah itu artinya tidak murah hati coach dia ingat coach dia punya apa namanya teman teman baik coach dia ini kemana-mana itu selalu ada coklat di dalam kantongnya di sakunya dia selalu menyediakan coklat atau makanan kecil atau permen di kantong sakunya apa yang dia buat ketika dia ketemu dengan orang ya mungkin ada orang yang tidak begitu serak di hatinya dan membuat teman coach ini sebel dan sebagainya yang dia buat apa tidak benci tapi dia keluarkan coklat dari kantong sakunya dan dia berikan dan dia berikan kepada orang yang membuat hatinya sebar yang leaders itu yang terjadi yang leaders kalau kita ini murah hati kalau kita ini belajar murah hati kita akan begitu mudah untuk berbagi ketika ada yang menyakiti kita respon kita justru memberi ketika ada yang membuat hati kita kecewa kita belajar untuk apa untuk memberi yang leaders coach yes ini coach yes punya kesaksian kita memberi bukan hanya dari kelebihan kita jadi seperti ini kesaksiannya sekian tahun yang lalu saya itu coach yes masih sekolah ya kuliah di luar kota terus coach yes ini coach dan coach yes punya seorang teman baik sahabat ya sahabat sahabat coach yes yang mengajarkan coach yes untuk berdoa untuk menyembah Tuhan untuk mengandalkan Tuhan untuk mengucap syukur jadi sahabat coach yes mengajari coach yes banyak memberi dampak yang baik dalam banyak-banyak bahkan meletakkan dasar yang kuat untuk untuk coach yes mencintai Tuhan lagi apa yang terjadi jadi malam itu hari itu coach yes berkunjung ke rumahnya seperti biasa ya kita ngobrol kita bahas pelajaran kita saling membantu kita saling tukar apa namanya informasi ada apa di sekolah di kampus dan sebagainya jadi hari itu coach yes sedang berkunjung ke rumah sahabat coach yes ini sahabat coach yes adalah orang yang sangat sederhana kehidupannya sangat sederhana papinya ayahnya sudah meninggal sejak masih kecil jadi ibunya yang membesarkan mereka bertip berempat dengan warung yang sederhana jualan sembako yang sangat sederhana ada kerupuk ada beras yang dijual sangat sederhana tapi sahabat coach yes ini luar biasa suka melimpah dengan ucapan syukur saat itu waktu coach yes keunjungan ke rumahnya saat itu coach yes ditawari makan yang sudah makan belum jawab dengan jujur kan belum terus apa yang terjadi sahabat coach yes ini kasih nasi ya nasi itu dia berikan dibuanya ke piring dan coach yes di sumah kan itu dikasih lapang yang ada lapang yang terjadi ditanya mau kerupuk tidak dia ambil kerupuk dari warungnya satu toples penuh taruh di atas meja ayo pak coach yes belajar sahabat teman coach yes ini sangat sederhana bahkan kita saat kuliah itu kita berjualan kita keliling rumah ke rumah kita berjualan dan waktu coach yes melihat apa yang dibuat apa yang dibagikan dari coach yes coach yes berkata ini orang berbagi dalam kekurangan banyak orang berbagi dalam kelebihan kelimpah mereka tapi teman sahabat coach ini berbagi saat dia tidak punya banyak berbagi itu luar biasa yang coach yes terapkan dalam hidup coach dia juga coach dia juga belajar berbagi oke ketika ada teman datang ya coach dia juga berbagi dengan teman itu untuk kita bisa menikmati apa yang ada nah iris kembali kebenamannya yang murah hati bekankah Tuhan Yesus kita yang kita sembah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang murah hati dalam pengampunan juga yang didas coach yes tahu dosa coach yes tahu melalui banyak dan menyakitkan menyakiti hati Tuhan dan berulang kali banyak kami Tuhan Yesus mengampuni coach yes coach yes mengampuni segala pelanggaran dosa coach yes coach yes masih banyak dosanya tapi Tuhan Yesus dengan hati yang begitu murah hati dia mengampuni bahkan beribu tanya yang lalu Tuhan yang kita sembah rela mati di kayu sana dia mau mati bagi engkau bagi kalian dan coach yes ya readers ingat hati yang murah hati berbicara tentang berbagi berbicara juga tentang pengampunan murah hati dalam hal mengampuni itu tidak mudah ya yang readers kita engkau disakiti ketika kita disakiti manusia kita kecenderungan kita akan membalas tapi pada pagi hari ini ada sebuah kebenaran dibukakan mari miliki kemurahan hati dalam hal berbagi dalam hal mengampuni kalau ada yang bersalah kepada engkau datangi orang itu telepon hubungi ampuni mereka dan apa doa bersama doa bersama buat keluarga buat kota dan bangsa kota kita bangsa kita perlu pengampunan dari Tuhan bangsa Indonesia ini bangsa yang besar berdurnya lebih dari 270 juta jiwa memiliki ribuan pulau yang leaders doakan bangsa kita ada pengampunan Tuhan turun atas otak kita bangsa kita sehingga Indonesia diluputkan dari semua yang jahat yang leaders nanti terakhir ada sebuah klip kita akan melihat klip sama-sama tentang namanya murahati ingat ya ketika kita murahati kita sedang peduli dengan sekitar kita sedang berbagi dengan sekitar dalam hal berbagi makanan atau berbagi yang lain dan juga murahati dalam hal mengampuni jadi hari ini kita belajar pemimpin berada hati yang bagian yang keempat apa tadi pemuran hati miliki hati yang murah hati murah hati kepada keluarga teman-teman kepada orang di sekitar murah hati juga berarti mengampuni lipah hati kita lipah hati kita mudah memaafkan mengampuni amin yang leaders kita melihat klip sama-sama tentang pemimpinan melihat hati yang bagian keempat untuk peduli dengan sekitar mari miliki sikap hati yang murah hati mari kita mau tutup dalam berdoa setelah berdoa ada klip yang kalian harus lihat bersama-sama ayo kita berdoa bersama-sama katakan sama-sama Tuhan Yesus kami mau memiliki sikap hati kami mau memiliki kemurahan hati di dalam nama Yesus buat kami belajar dari Tuhan kami Tuhan yang murah hati kau mengampuni kami kau memberkati kami kami mengampuni orang yang besar kepada kami dan kami memberkati mereka juga terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya semua katakan amin ya di ada klip akan kita tonton sama-sama jangan selesai dulu ada klip tidak lama mungkin satu menit atau mungkin dua menit ya satu menit saja kita lihat berdoa klip ini menjadi berkat buat kalian semua terima kasih teman-teman berkati dan Shalom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati